hai oke guys saat kita menyaksikan pertandingan di upper bracket di MPL Malaysia antara homeboys melawan RSGS telah kebaris RSG menang melawan KGE King Esports langsung aja kita tonton guys let's go kita akan melihat Ayah Udil ya guys ya Ayah Udil pakai apa itu? pakai Valentina oke asasin Nolan dari tadi sih yang di upper tadi sebelum ini KGE lawan menang 3-1 terpaksa setuju dengan kawan-kawan turun ke lower bracket Malaysia sudah tiga empat lagi di sini di antara pasukan homeboys defending champion berhadapan dengan pasukan RSG yang baru sekarang ketengangan semua rewaskan pasukan timpong dengan 3 per balas 1 ya tanpa kita buang masa ayolah sama-sama kita akan masuk ke dalam pertarungan yang sangat-sangat sengit antara pasukan Ares Jimboi berhentang dengan pasukan homeboys kali ini pasukan homeboys berada di pasukan biru Ares Jimboi pasukan merah ya situ yang akan dilakukan oleh kedua-dua buah pasukan untuk kita dapat saksikan dengan lebih jelas dan dengan lebih terpulisim eh ada gerakan yang baik lakukan pasukan belah bagaimana low liao seperti berjaya memberikan nampu sembilan low liao namanya susah lagi low liao agak agresif sebenarnya dari tindakan dilakukan oleh aduh ujil ketahan aduh aduh cibinya gak berhentri wuuh wuuh ini macam mana tak nak sabar dia tengok civi sebenarnya cuba untuk cari lagi mana-mana pasukan Ares Jimboi datapi tetap asa berundur mencari example saia sebab sekarang ni target dia adalah untuk naik ke level 4 NEGAP ini yang boleh lakukan Ooman jadi perlaluan asas laluan ooooh laluan ke apa ini kita save oke oke kita kita coba ini siap sedikit terbantun kerana dengan ADA ni Minion yang masih lagi perlu ditiawaskan terlebih dahulu Dan dengan pertukaran patch yang terbaru Dimana sesiapa yang melakukan jajahan jungle Bawah minit yang kekurangan Wah, udah mau mafriss juga Itu antara sebab kenapa zone Terpaksa dikorbankan dengan lebihan awal Mungkin gak akan terlampau regasif Dan antara sebab kenapa jibi Tidak banggu untuk melakukan Ya, memang yes Keras diunggul di 400 Satu hit lagi sempat Eh, sempat Tapi RZMY Cuma lagi terpaksa Mencari tempat Stom yang banyak berhadapan Masih sempat kali ini Tapi sempat cuma terpaksa Tapi setau Penggit lagi Eh Eh Tenggit lagi Sempat lagi terpaksa Sempat lagi terpaksa Sempat kali ini Tapi baga tengah Soalnya WC Corona Tapi Virogo Menggunakan raw yang ada Untuk mencerit pemabau Daripada Paskar Homeboys Ya, ini satu gerakan yang selesai Resif Tujuh kali pasukan Azim Wah, sekarang ini Mereka memberikan pokus Pada Cibi Cibi mungkin akan dicatuhkan Terus sahaja Cibi Hilang Di saat dia cuba Untuk melakukan Pembalasan Di mana Virogo Agresif malah Tumbang satu-sangat Tenggit lagi Tak curi Tapi sayang sekali Terpaksa digegurkan juga Empat pembalas kosong Pada minit yang ketiga Ini boleh dikatakan Dominasi yang cukup besar Sebab Ini membenarkan Pasukan Azim Malaysia Penjara untuk mendapatkan Tentera pertama Dan juga melonjakkan Perbezaan gol Sebanyak Wui, buka pada Minit yang ketiga Ini adalah satu jumlah Yang agak besar Sebenarnya Dan boleh dikatakan Azim Malaysia Kalau mereka meneruskan Retak sebegini Homeboys dalam Masalah yang besar Dan sepertinya Azim Malaysia Memanglah Bersiap sedia Untuk menghadapi Homeboys Disimpatkan Setiap pegangkan homeboys Sepertinya Dah pun dibaca Dah pun dicanggakan Dan mereka dah pun bersiap sedia Untuk memberikan respon Yang sebaiknya Sekarang ini Benovo dah level 6 CP Baru di level 5 Jadi Perbezaan ini Walaupun satu level XP-nya sih sempat Sama ya Oh, tidak dapat XP-nya Itu antara Turning Point yang terbaik Yang boleh dapat Kalau lepaskan RSI Kalian ini Mereka cuba Untuk dapat Sepat di bagian atas Tapi kita pengen Pogos dia bagian bawah Tapi ini Terbaik Zubi kerana mengatakan Tetapi ini bagian tengah Storm Alamak Storm Mampu ataupun tidak Mencari maksa Dia berpaksa Homeboy Zone menjadi Tarik Par Kenapa tu Ayo Sobnya Tetapi terpaksa mencari Terpaksa mencari Terpaksa menjadakan Kedudukan dengan Pasca RSI Mereka kali ini Namun Bill Yang cuba untuk Berikan sedikit Paksaan kepada Izzah Namun Tetapi terpaksa Membatalkan Niat Supaya Dia pula Yang tidak digugurkan CP level 6 Benovo dah pun Mencapai level 8 Yang ini Saya risau Disebabkan Nolan Mereka dapat Dia terdapat Pasalnya Kalah Dari segi Level Ini Seperti Penny Tak ada Purple Dan ini Akan Menyempatkan Izz Malaysia Boleh Mendominasi Daripada Segi Kil Daripada Segi Objektif Dan Ini Mengganggu Homeboy Secara Menyeluruh Jadi Sekarang Untuk Homeboy Harapan Mereka Adalah Untuk Menang Daripada Segit Pertawa Dapat Dapat GG Cibi Pasca RSI Nampaknya Mereka Mereka Jadi Kurang Sedikit Nambah ESP Di bawah Tapi Sendirian Itu Nets Mati Tuh Padahal Dikit-dikit Dua-duanya Itu 6-0 Pengukulan Gol Dengan 3000 Dipisahkan Buat Masa Sekarang Di mana Target Homeboy Sekarang Ini Adalah Untuk Mengekalkan Perbezaan Gol Hanya Kekal Jangan Mencapai 4000 Gol IZ Malaysia Bermaksud Telah Mencapai Snowball Impact Dan Ianya Berbaik Kalau Juga Sekarang Ini Nets Tak boleh Larikan Dita Tapi Nyawa Dita Terpaksa Menggunakan Entropi Melarikan Diri Pada Kenggama Pasca Mendekatkan Kedudukan Dengan Alif Pasca Homeboy Apabila Repo Terus Jadi Perang Raph Nyebabkan Damage Terus Sembilan Fradyum Wah Chibi Lafas Minjuga Dah Sama Tadi Tidak Dua Laptel Lampat Satu Level Yang Masih Lagi Meneruskan Tugas Untuk Lakukan Farming Ya Melakukan Tugas Yang Cukup Baik Sebenarnya Chibi Lalahan Mula Mengejar Pembezaan Level Wuh Brojernya Ya Terotlay 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 Terlalu banyak Itunya guys Broknya Tidak Bisa Wah Brojernya CPR Ya Mas Nunggu Midlight Jam Gini Munggu Malang Laptan 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 ya Terutama Dan Mula Menak Luki Kawasan Map Dengan Lebih Besar Lagi Sementara Homeboys Ketinggalan Daripada Segit Item Daripada Segit Demain Dan Juga Defense Ini Akan Membenarkan Dominasi Kepada Pasukan IG Malaysia Manakala Untuk Homeboys Cara Mereka Untuk Masih Kekal Menang Adalah Bermain Dengan Bersahabar Defensive Elak Daripada Think Fight Sementara Menanti Kanan Neff Mencapai Power Jauh Pada Minit Dia Kelapan Ya Sekarang Lolel Apa Yang Ket 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 Asis Not Nia Di Bawah Ya Dikor 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 Sementara Tarik Fendon Ih Tak Tidak Contoh Tidak 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 Mereka Yang Terjerat Dalam Perangkat Pasukan Homeboys Hati Nanti Nanti Dapat Spek Nol Rizana Gampang Nol Mereka Gagal Dia macam tu di atas lagi farming juga hanya menunggu dan melihat gerakan rasa rakyat tidak mengenai ramai pemain pascahnya pasang aja saya dan Nathan juga tapi nggak apa-apa lah hanya bermain kiting hanya mengumpan saja sebab mereka nak memberikan uang farm kepada neks bagian atas namun begitu melepaskan lot ini sebagai lot yang percuma agak dapat banyak tuh minumnya terutamanya untuk menembusi pertahanan di bahagian tengah di mana masa lagi kukuh daripada pasukan homeboys buat ketika ini ya, homeboys berjaya mendapatkan at least sesuatu sinar selepas berjaya untuk mendapatkan minatarat melipaskan RZMY di bahagian atas kala lot telah pun berarak daripada arah tersebut pasukan RZMY, peluang mereka terbaik untuk dapatkan tarikh di bahagian tengah hanya menunggu saja homeboys untuk berada dalam satu situasi yang sedikit menyukarkan tugas mereka dan mereka berjaya melakukan perkara tersebut kalau lihat pada segi situasi sekarang nih, pasukan RZMY kalau mereka nak cari lagi ya jadi mereka dapatkan menara juga tidak ada sebarang masalah yang sangat besar parpalnya, kapal musuh ambil, dapat dia RZMY punya buffnya dekat sini, tak ada kerugian untuk RZMY tetapi untuk menang yang ke-11, adakah pasukan homeboys masih lagi mampu untuk bertahan dalam situasi yang agak penting Cibinya nggak balik mana, mau di belakang gitu oh, kita tunggu di belakang nih, siapa yang di belakang nofaria sih ini encarannya ah, ketahuan Cibinya randukan batas airnya Cibinya Oh, kena GB kan Gak bisa gerak Menjadi Sofaria Kena tanggih itu kan 8-0 Makan dan dapat 2 Wih, sepat agak gerak Skill 1 di dirt Skill 2 di baliki Gak bisa gerak 11-1 Oh, dapet Maksudnya Oh, pada setahun sebentar tadi Tetapi Hasil lagi bertahan Damage delg Paling banyak Sekarang yang diberikan kepada Tercadun MVP kita Yang di Izan Ami Banyak 35 ribu telah dikeluarkan Oleh pemain ini Harus berhati-hati Pasukan daripada homeboys Apabila mereka mengambil Aksesin sepatutnya mudah Dekas mereka Untuk pergi ke bagian belakang Mendapatkan hero yang Paling hujung sekali Tetapi Izan Ami 303 dari segi kiri sekarang Ya, ianya bukan tugasan yang mudah Terutamanya apabila perbezaan Tak bisa lepas lagi lah 8 ribu Dapat load Nanti sekitar 9 ribuan 10 ribuan Nah, harus ada yang cut sih Nolahnya lebar cut lah Wah, tertarik Sepat Oh, kontrofi Cepat banget Oh, rogernya Oh, satir Masih bisa Masih bisa Ada Naktan Tropinya Oh, ada lagi Ada lagi Sampak kena Tropinya Nets Terino Faria ini Hmm, terino Faria flicker Kesana Oh, dapet Likernya Kena juga Eh, sepadan Ayo loh Tidak mungkin Yang bakal Nets pada kali ini Tiga nyawa Gugor RSGMI Masih lagi Ada tiga play Yang mungkin Boleh berhadapan Eh, cipingnya Dipapa Ah, gak dapet Shutdown yang berbahaya Disalurkan lagi Kepada Nets Mungkin inilah Yang diperlukan oleh Homeboys Untuk mula Melakukan Comeback Run Sampak kena Note Up Dipub Tidak 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 Minit Lot Seterusnya Nят Angf Uh Grealing Oh, adapat hampir Ada percubaan Terutamanya apabila Zon menggunakan Matilda Kecuali adanya Rakan yang lain mungkin dapat berikan pulau lebih pantas Makin takut lah harian Kalau pasangan ZMY menang gini Mereka menggunakan Pedri Dan kalau tak salah saya sepanjang hari ini Sampai menggunakan Pedri semua menang Ya, memangnya Ada paham pada hari ini Tapi kita juga kena lihat bagaimanakah ISU Malaysia ingin melakukan aserangan Disebabkan sekarang ini Hormone menujuakan pertandaan yang lepas Disebabkan kemampuan mereka Melakukan clearance wave Agak tinggi dengan adanya nolan Dengan adanya faktor Jadi untuk ISU Malaysia mendapatkan kemenangan Mereka kena menjatuhkan GB terlebih dahulu Sekurang-kurangnya Untuk memastikan Minion wave mereka tak terganggu Itu yang akan kita dapat saksikan Sekarang pasukan RISU M5 Lalu melakukan gerakan terhadap lawn Zoning akan kebidau Lalu oleh Storm bersama-sama dengan Repo Wih, kena Wih, tutup di belakang Wih, dapet Waduh Waispila Fragi net Wih, net-nya Waduh, satu gig lagi Wih, wih, wih Wih, wih Wih, wih Mereka cuba cari pulang, cuba lagi untuk mengganggu Moscaris yang mendapatkan Lopada kali ini. Zod bagian hadapan membawa Nets, cuba untuk mencari cara di madakah ruang untuk mereka mencuri Lod tersebut tetapi Lod telahpun direset. Tidak, tak bisa sih, mundur lagi. Astaga. Tidak, tak bisa. 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 Tidak bisa. Tidak, tak bisa. Tidak 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 bisa. di pecahkan masih lagi yang masuk tapi tidak tapi wilter tajan sempat lagi ditekankan bergali ini pascares jemui menunggu video untuk masuk tetapi mereka perlu tunggu minum dua caranya aduh jernyanya hampir oke guys selamat untuk RSJM yang menang di game pertama yang biasanya buat kesulitan early sampai midnya benar-benar dibantai sampai berapa kosong tadi 8-9 kosong ya homeboys udilan kawan-kawan akhirnya mid game mulai-mulai-mulai tapi tetap tidak bisa guys karena turep apa interface targetnya juga udah hancur atas-tengah-bawah jadi Super Minion jalan terus Oke guys segitu aja jangan lupa setiap biasa bantu like comment share dan subscribe-nya sampai jumpa dadah